Ya, infeksi menular seksual itu ada seluruh albus, hulkus, dan duh, ya. ini tindakan, ya, ditanya. Anak-anak laki 3 tahun, keluka di kemaluan, terasa nyeri, hilang timbul, ya. Jadi pemvisnya hulkus dangkal, multiple, berkelompok, ya. terasa nyeri. Ini herpes simplex, ya. Ya, kalau, kalau hulkus mole, itu kotor. Jadi kalau herpes simplex ini ada dua, bisa primer, dan sekunder. Primer itu 7 hari, sekundarnya 5 hari. Kalau nomor 2, ini ditanya penyebab, ya. Penyebab perempuan 32 tahun, borok, ya. Dikelamin nyeri, PSK, hubungan seksual, dan PSK positif. Status dermatologi, hulkus batas tegas, dasrek sudat, ya. Adinopati inguinal. mikroskopiknya, ini ada school of fish, ini. Khas untuk ulkus mole, ya. Atau kankroid. Jadi penyebab ini Ducray, ya. Ya, ini karena ada gejala-gejala luka tadi. Kalau Repnema Pallidum, itu pada civilis, ya. Conorre, itu kencing nanah. Gardanela Pallidum, itu BV, ya. Oke, nomor tiga ditanya, diagnosis, ya. Akhir-akhir 37 tahun, keluhan muncul bintik-bintik kemerahan hampir seluruh tubuh. Ada rewayat ganti-ganti pasangan seks. Ada juga luka di penis tidak nyeri, ya. Ini sipini sekundernya. Istilahnya, bintik merah. Ini adalah Rosiola Sifilitica. Kalau Sifilis Primer, itu Olkus Durum, ya. Kalau Tersiar, itu Kuma, ya. Atau Neurosifilis, ya. Ya, selanjutnya wanita 20 tahun datang dan keluhan gatal luar biasa, ya. Pembelian fisik ada sekret putih keju, ya. Di kemaluan, ini diagnosisnya adalah kandidiasis, ya. Kandidiasis. Jadi, kita belikan flukonazole seras 50 mg per oral single dose, ya. Lalu, kalau Trimazole 500 mg intravagina 7 hari, itu mustinya single dose, ya. 7 hari, ya. Ithraconazole 200 mg ini mustinya per oral, ya. Lalu, Nistatin, ya. Nistatin, itu 100.000 intravagina 7 hari, ya. Oke, nomor 5 faktor resiko, ya, tanya, ya. Perempuan 20 tahun keputihan berbau. Putih keabuan, ada clue cell, ya. Clue cell, ini diagnosisnya bacterial phidgenosis, ya. Adanya pemeriksaan antiseptik dalam, biasanya, ya. Oke, nomor 6 ditanya, etiologi. Perempuan 30 tahun ke klinik keputihan, ya. Ada kuning bau amis. Pemeriksaan fisik dalam matas normal vaginal swab, ada clue cell, ya. Gram negatif kumpulan coco basil, ya. Itu garnenila vaginalis, ya. Penyebab BV, ya. Oke, nomor 7 ditanya, penyebab, ya. Penyebab keluhan pria 30 tahun luka, ya. Luka alat kelamin tiga hari lalu tidak nyeri. Batas tegas dasar bersih. Ulkus durum, maksudnya, ya. Ulkus durum itu disebabkan oleh Treponema pallidum, ya. Sifilis. ya, coco basil itu school of fish, ya. Dukri, ya. School of fish. Oke, kalau nomor 8 pemeriksaan lanjutannya, intanya. Luka 30 tahun, pria 30 tahun luka kelamin tiga hari lalu. Berat hubungan PSK positif, duk luar alat meatus surat tra eksternal, luka penis tidak nyeri, batas luka tegas dasar bersih, ya. lukus durum, ya. Sifilis. Jadi, kita periksa yang namanya dark field, ya. Periksaan kamar gelap. Karena software trasponema pallidum, ya. Hanya bisa terlihat di suasana gelap tadi, ya. Ini nomor 6 ditanya tindakan. Ini pria 23 tahun, keluar cairan dari soal kemi. Nyeri juga saat berkemi. Riwayat hubungan sek, pengen, PSK, positif, ya. Resiko IMS, jadi genitalia tidak tampak du uretra, tapi. Jadi, ini kita lakukan dulu milking, ya. atau pemerintahan fisiknya. Ikal nomor 10 ditanya tindakan, ya. PSK 19 tahun, beruntus-beruntus merah, di kemaluan gak tau. Rambut sangat lebat, ya. Jadi, ditemukan kutu, tuh, di rambut kemaluan. Jadi, kita duga, ini petirus pubis, ya. Pubis atau bisa juga pedikulosis, ya. Nah, ini tindakannya kita oleskan obat di daerah pubis bahan perianal, ya. kemudianjakan Terima kasih. Terima kasih.